Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan membahas materi tentang pembagian polinomial Seperti kita ketahui, polinomial itu adalah suku banyak yang berderajat n Nah sebelum kita masuk ke dalam contoh polinomial Kita akan mengulas sedikit tentang pembagian bilangan bulat biasa Jadi 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3 Karena 3 x 5 adalah 15 Jadi mendekati 17 Dan bersisa 2 Jadi kita bisa buat persamaan menjadi 17 itu sama dengan 5 x 3 ditambah 2 Dengan 5 ini sebagai pembaginya 3 sebagai hasil dari pembagiannya Dan 2 sebagai sisa pembagiannya Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian dengan bilangan polinomial Sebagai contoh, 3 x pangkat 3 dikurang 7 x kuadrat dikurang 11 x ditambah 4 Dibagi dengan x kurang 4 Ada 2 cara dalam pembagiannya Yang pertama, kita bisa menggunakan cara pembagian biasa Jadi pembagian biasa seperti kita membagi bilangan bulat secara menurun Dan yang satu lagi nanti kita menggunakan cara horner Jadi yang kita cari disini adalah Seperti yang tadi di awal Kita mencari hasil bagi dan sisa pembagiannya Jika dia tidak habis dibagi, maka dia memiliki sisa Nah, kita mulai Langkah pertama, kita harus mencari x dikalikan dengan berapakah agar menghasilkan 3 x pangkat 3 Jadi x dikali berapa agar menghasilkan 3 x pangkat 3 Maka didapatlah disini 3 x kuadrat Nah, 3 x kuadrat dikalikan dengan x kurang 4 Jadi 3 x kuadrat kali x itu hasilnya 3 x pangkat 3 Kita letakkan di bawah sini 3 x kuadrat dikali min 4 Jadinya min 12 x kuadrat Kita kurangkan Persis sama dengan cara kita Menyelesaikan soal Dengan pembagian menurun biasa ya Tapi bedanya disini Dia bentuknya adalah bilangan polinomial Jadi min 7 x kuadrat dikurang min 12 x kuadrat Min ketemu min ini jadi plus Maka min 7 tambah 12 Hasilnya disini 5 x kuadrat Kita turunkan min 11 x Kita ulangi lagi dengan cara yang seperti tadi x dikalikan berapa agar menghasilkan 5 x kuadrat Maka dapatnya disini adalah plus 5 x Jadi 5 x kali x hasilnya 5 x kuadrat 5 x kali min 4 Maka menghasilkan min 20 x Dikurang Ini dikurangkan hasilnya 0 Min 11 x dikurang min 20 x Min ketemu min jadinya plus Jadi min 11 ditambah 20 Hasilnya adalah 9 x Lalu kita turunkan yang terakhir Itu plus 4 Kita ulangi lagi x dikalikan berapa agar menghasilkan 9 x Maka hasilnya disini adalah 9 Jadi 9 dikalikan dengan x Maka menghasilkan 9 x 9 dikalikan dengan min 4 Maka disini menghasilkan min 36 Jadi kita kurangkan 9 x dikurang 9 x Hasilnya 0 4 dikurang min 36 Jadi hasilnya adalah Min ketemu min plus Jadi 40 Sudah selesai karena ini tidak bisa lagi Dikalikan Maka ini kita sebut dengan Sisa dari pembagiannya Nah hasil dari pembagiannya Yaitu 3 x kuadrat Tambah 5 x Tambah 9 Merupakan hasil dari pembagian Jadi bisa kita tulis Persamaannya menjadi 3 x pangkat 3 Dikurang 7 x kuadrat Dikurang 11 x Tambah 4 Itu sama dengan x kurang 4 Dikali 3 x kuadrat Tambah 5 x Tambah 9 Ditambah 40 Nah kita lanjut Yang berikutnya Itu menggunakan Cara Horner Jika yang pertama tadi Menggunakan cara Pembagian biasa Sekarang kita menggunakan Yang namanya Cara Horner Jadi dengan soal yang sama 3 x pangkat 3 Dikurang 7 x kuadrat Dikurang 11 x Ditambah 4 Dibagi dengan X kurang 4 Jadi kita bisa buat disini X kurang 4 Jadi Pindah ruas X sama dengan 4 Jadi kita letakkan disini X sama dengan 4 Jadi kalau disini Misalnya X tambah 4 Maka disini Jadinya X sama dengan Min 4 Maka letakkan disininya Min 4 Jadi Angka yang disini Adalah Angka Koefisien Koefisien Dari Polinomial Yang ini Jadi ada 3 Min 7 Min 11 Dengan Plus 4 Nah Karena ini Pangkatnya Sudah berurutan Pangkat 3 Pangkat 2 Pangkat 1 Dan pangkat 0 Jadi kita letakkan Urutan Tapi jika disini Misalnya Pangkat 4 Ini pangkat 2 Maka disini Dari 3 Maka pangkat 3 Karena kalau tidak ada Pangkat 3 Jadinya 0 Tapi karena disini Sudah berurutan Maka kita letakkan Berurutan Jadi Prosesnya Untuk menggunakan Cara Horner Ini kita turunkan 3 ke bawah Lalu kita kalikan 4 x 3 Hasilnya itu adalah 12 Ini tambah ya Jadi Min 7 Tambah 12 Hasilnya 5 Kita kalikan lagi 4 x 5 Hasilnya adalah 20 Min 11 Tambah 20 Hasilnya 9 4 x 9 Hasilnya 36 Kita jumlahkan lagi 4 tambah 36 Hasilnya 40 Nah Bilangan yang terakhir Ini merupakan Adalah Sisa Pembagiannya Jadi Jawabannya sama Dengan yang tadi Sisa Pembagiannya Adalah 40 Nah Untuk Ini 359 Ini adalah Kofisien-koefisiennya Dari hasil Pembagian Jadi kita mulai Dari 9 Ini Sebagai Adalah Nah Jadi Sisa Sisa Pembagiannya Maka Hasil dari Pembagiannya Bisa kita buat Dari Bilangan-bilangan Eh Dari Angka-angka ini 35 Dan 9 Jadi kita buat Sini 9 Tanpa Variable Konstanta Ini 5x Naik lagi Jadi Variable-nya 3x Kuadrat Maka ini Adalah Hasil Pembagiannya Dan jawabannya Sama Dengan cara Yang menurun Jadi tinggal Pilih Mau menggunakan Cara Pembagian Biasa Atau Menggunakan Cara Horner Oke Terima kasih Sampai Ketemu lagi Di materi Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih